Intro Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Saya Peranus Nangang, Green Vita TV Hari ini kita berada di Desa Lubansui Doloturuan Tepatnya di acara Bunga Desa Bupati Ngantori Desa Nah, kita akan tanyakan apa yang menjadi pendapat warga Terkait kegiatan Bunga Desa ini Langsung saya ikutkan kepada siapa, orang semuanya, Mang? Orang, orang semuanya Boleh kami tahu, Mang Ini kan Bupati dalam 2 tahun terakhir sangat aktif Sangat intens untuk terus bergerak Melakukan kegiatan Bunga Desa Nah, apa sih menurut Pak Amang sebagai tokoh masyarakat di sini Faedah daripada kegiatan ini? Baik, terima kasih Kami sangat antusias untuk kedatangan Bapak Bupati Terutama untuk ke desa kami Terutama untuk program-program Bapak Bupati Yang membuat Menyeluruhkan pengetahuan untuk kami Baik itu di bidang bubuk kompos Ya, bubuk kompos ya Bubuk apa? Bersisi daya, kimia ya Apa sudah dilakukan di sini? Sudah kami tahu caranya semua Terima kasih buat Bapak Bupati Datang berkunjung ke desa kami Ke desa kami untuk Bunga Desa Terima kasih buat Bapak Bupati Baik Di sini banyak pelayanan, Mang Ada kesehatan Ada capil Ada berjinan dan lain-lain Apa sih pelayanan yang menurut Mang Yang sangat Yang sangat Antusias dirasakan warga Untuk hari ini? Terima kasih juga Untuk banyak-banyak Sekali pelayanan yang dibikin Diprogramkan untuk Bapak Bupati Tapi kalau kami tengok di desa kami ini Untuk pelayanan-pelayanan Terkhusus untuk BPJS Kesehatan ya Administrasi BPJS Kesehatan Sangat-sangat banyak Yang belum Mendapatkan BPJS Rupanya terbukti hari ini Banyak yang Mengantri, mendaftarkan Untuk mendapatkan BPJS Apa ada Semalam selama ini Kendala Makanya tiba-tiba Banyak orang yang Mendaftar BPJS Pelayanannya selama ini Apakah ada kendala? Mungkin kendalanya Untuk selama ini Entah kurang Sosialisasi Entah bagaimana Sehingga masyarakat Kurang mengerti Bagaimana cara Mengurus BPJS Begitu kira-kira Apakah ada masyarakat Yang ketika Mendaftar Ditolak Atau dipersulit Seperti itu? Ada sebagian Yang belum mengetahui Kita kemana Perginya Entah ke kantor desa Entah ke Pihak kesehatan Entah kemana Kita belum jelas Arahnya masyarakat Kemana Mengurus selama ini Jadi sekarang Berbondong-bondong Datang Begitu Oh Artinya Banyaknya orang yang Berbondong-bondong datang Ini adalah indikasi Dari selama ini Pelayanan itu tidak Berjalan baik di desa Masih kurang baik Iya Masih kurang baik Pelayanan di desa ya Nah Apakah pernah Ada punya pengalaman Tolaparan warga Di sekitar bapak Yang mengalami kesulitan Dan mengalami Masalah Ya kira-kira begitu Tergantung Ada pandemi juga Yang mengatakan Iya Bagi ke kantor desa Katanya Harus ke bidan dulu Iya Bidan dibalikan lagi Ke desa Oh Di oper-oper ya Ke bidan Balik lagi ke bidan desa Eh kemana Ke desa Ke desa Iya Sebagian Sebagian Akhirnya tidak bisa Mendapatkan pelayanan BPJS ya Begitu ya Tapi kami sangat Memotivasi Kedatangan Bapak Bupati Untuk hari ini Untuk sebagai bunga desa Bupati ngantor di desa Dengan berhubung Demikian Semua warga Dapat merasakan Pelayanan yang lebih baik Baik Kedepannya apa saran Bapak Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Kesehatan Terkait pelayanan BPJS Supaya lebih maksimal Sehingga Tidak berbondong-bondong Seperti lagi Pendaftarnya Terima kasih Terima kasih Kalau harapan kami Kepada khususnya Bapak Bupati Kabupaten Samosir Hal ini berkelanjutan Hal ini berkelanjutan Biar sering Sering dimonitoring Atau di cek Dinas-dinas terkait Apakah desanya Sudah mengurus Segala sesuatunya Berarti Khusus untuk Pelayanan kesehatan Agar lebih Perhatian lagi Lebih diperhatikan lagi Terus pada pelayanan BPJS Istilahnya berkelanjutan Jangan hanya sekali ini Berkelanjutan Betul Itulah istilahnya Apa saran Bapak lagi Untuk Supaya BPJS ini Benar-benar Didapatkan oleh seluruh warga Saran kami Semoga Dinas-dinas terkait Agar prosjek data Semua kepada warga-warga Jangankan desa lumenswi Semua warga Kabupaten Samosir Biar semua dapat Pelayanan yang lebih layak Baru kemudian Birokrasinya Tadi kan ada ditolak Kesana ke desa ditolak Kedewan desa dioper lagi Ke desa Itu gimana Solusinya Solusinya Untuk pihak Dinas kesehatan Dan sebenarnya Dikasih Berita Entah Pengetahuan Sama kami warga Prosedur yang benar ya Iya bagaimana Sebenarnya Prosedurnya Mengurus BPJS Begitu Baik Amang ada tambahan Ya itu aja Amang ada tambahan Oke Mencari Tapi kami tetap mengimbau Program ini tetap kami Targetkan bisa seluruhnya Masyarakat tidak mampu Memiliki BPJS Tapi itu kepada masyarakat Yang belum memiliki BPJS Silahkan untuk Dinasbarkan Dan yang paling penting Dan yang paling penting juga Saya titipkan kepada Seluruh tenaga medis Sekarang Poinnya bukan lagi Mencari Berapa orang yang Untuk BPJS Karena sudah melampaui target nasional Dan visi-misi sudah tercapai Sekarang bagaimana Cara memperbaiki pelayanan Dan kemudian yang berikutnya Ditingkatkan Ditingkatkan masyarakat itu Mungkin yang perlu Diperbaiki Pak ya Ya lebih kepada Tingkat pelayanannya Kepada masyarakat Dan juga Upseedraining Dari para Tenaga medis Untuk bisa Ditingkatkan lagi Skillnya Dalam pelayanan masyarakat Jadi itu Target pertama Mengenai BPJS Sudah kita Capai Walaupun kita masih Terus berusaha Untuk 100% Sekarang Konsennya adalah Bagaimana peningkatan skill Dan juga peningkatan Pelayanan dari Tenaga medis Baik Terima kasih Pak Bupati Terima kasih seluruh Bupati Samosir Yang hadir Semoga kegiatan-kegiatan Bupati Samosir Ini betul-betul berbampat Bagi masyarakat Samosir Dan lebih meningkatkan Kesejahteraan Tentunya Bagi seluruh Warga Saya perandu tangan Terima kasih Terima kasih